Perbankan Nasional menyebut positif kebijakan Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum primer dari 8% menjadi 7,5%. Namun dampak kebijakan itu lebih banyak dinikmati oleh bank-bank menengah. Kebijakan Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum sebesar 0,5% menjadi 7,5% disambut positif oleh kalangan perbankan. Karena dapat meredam kenaikan bunga kredit serta tekanan likuiditas akibat meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun ini. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadisadikin, dampak pelonggaran GWM lebih banyak dirasakan bank-bank menengah. Sedangkan bank-bank besar seperti Bank Mandiri tidak terlalu merasakan dampak kebijakan tersebut. Karena likuiditas bank besar masih aman, meski permintaan kredit terus meningkat pada akhir tahun ini. Itu bagus karena likuiditas perbankan di akhir tahun ini karena penarikan kredit sudah mulai jadi agak mengetah. Kalau mengetah seperti ini nanti ada pressure untuk bank-bank menengah terutama untuk bertahan dari sisi likuiditas ya. Itu dengan cara menaikkan bunga. Jadi aku rasa dengan adanya pengurangan GWM ini, ini melonggarkan tekanan untuk menaikkan bunga terutama di bank-bank menengah di akhir tahun. Kalau Bank Mandiri sendiri? Posisi Mandiri sendiri sih likuiditasnya masih aman, jadi kita tidak terlalu merasakan dampaknya. Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulyaman Hadat, menyatakan penurunan GWM baru akan berpengaruh tahun depan. Mulyaman memperkirakan pertumbuhan kredit sampai akhir tahun ini hanya sebesar 12 persen. Sedangkan tahun 2016 diperkirakan bisa mencapai 13-14 persen. Bank-bank akan menyampaikan RBB tahun depan itu sebentar lagi, jadi kita lihat nanti. Tapi perkiraan awal kita akan sedikit lebih baik dari posisi tahun 2015 ya. Jadi nanti kita akan finalisasi, mungkin bisa tumbuh antara 13-14 persen. Akan berpengaruh mungkin mulai tahun depan ya, tahun ini rasanya kita masih bisa tutup kredit sekitar 12 persenan ya. Tahun depan mudah-mudahan dengan berbagai macam pelonggaran, apalagi kalau kemudian prospek perekonomian dan pertumbuhan ekonomi meningkat, saya kira permintaan akan kredit juga akan meningkat. Kebijakan Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum dari 8 persen menjadi 7,5 persen akan diberlakukan mulai 1 Desember mendatang. Langkah itu diambil BI sebagai kompensasi atas keputusan BI yang tidak menurunkan BI rate. BI memperkirakan penurunan GWM sebesar setengah persen itu akan menambah likuiditas perbankan sebesar 18 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta